Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali pemirsa, saya Yoke Lestari menjumpai Anda di Injambi Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi Tema kita kali ini adalah upaya pemerintah Kabupaten Injambi dalam membangun pariwisata di Kabupaten Injambi Tentunya narasumber yang sudah membidangi hal tersebut sudah hadir Dan bersama saya Yoke Lestari, inilah Injambi selengkapnya Ya pemirsa, sesuai tadi yang saya sampaikan di opening bahwa tema kita kali ini adalah Upaya pemerintah Kabupaten Injambi dalam membangun pariwisata di Kabupaten Injambi Tentunya narasumber yang membidangi hal tersebut sudah hadir di sebelah saya Yaitu Bapak Robi Irwanda SEMSI, selaku Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Injambi Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak Ini kami dari Jek TV, terima kasih sekali Bapak Dari Marujambi berarti Pak ya? Dari Sengeti Dari Sengeti gitu Kita terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya nih Kita berbincang kurang lebih satu jam ke depan Siap, siap Nah tema kita kali ini kan upaya pemerintah Kabupaten Marujambi Pak Dalam membangun pariwisata di Kabupaten Marujambi tentunya Kita ketuai Kabupaten Marujambi ini kan kabupaten yang mengelilingi kota Jambi begitu ya Pak ya? Dari data pariwisata sendiri berapa banyak wisata yang ada di Kabupaten Marujambi Pak? Oke baik, untuk destinasi wisata yang ada di Kabupaten Marujambi itu kurang lebih ada 12 objek wisata Yang tentunya untuk yang pertama sebagai destinasi unggulan kami itu adalah Candi Marujambi Candi Marujambi yang insya Allah mungkin seluruh masyarakat Jambi khususnya itu sudah mengetahui Sudah mengetahui destinasi unggulan kami itu Candi Marujambi Ada lagi beberapa yang ada di wilayah Marujambi itu seperti Danau Tangkas Yang ada di desa Tanjung Lanjut Kesempatan Sekernan Yang kedua ada agrowisata nanas Tangkit, tangkit baru Yang selanjutnya ada Ada Jambi Paradise Yang mungkin sudah juga cukup terkenal Terus ada Taman Aci Yang ini destinasi Taman Aci yang sudah cukup lama ya Ini merupakan destinasi yang saya kunjungi waktu saya SD dulu Benar, saya kecil juga mengunjungi itu ya Pak? Salah satu tempat wisata yang mestadinya Banyak dari masyarakat mungkin belum mengetahui kalau Taman Aci masih terperperasi Selanjutnya ada di bagian Mestong Itu ada yang namanya wisata alam Sebapo Ada Taman Jejawi Terus ada Kalau di daerah Jambi luar kota Itu ada Waterboom of Wood Itu di Citra Raya City ya Ada juga Sungai Napal Di sana Di desa Mwajirin Dan ada beberapa lagi ya Yang tersebar di Kabupaten Marjabi Jadi mungkin pemirsa tadi yang disebutkan Pak Robi Mungkin baru dengar nih wisata apa nih Karena ingatnya momen nostalgia kecil Taman Aci salah satunya Mungkin ada wisata yang baru disebutkan dan belum mengetahui mungkin bisa mengunjungi wisata tersebut Baik, dari wisata yang tadi disebutkan Pak Apakah semuanya di bawah naungan pemerintah Kabupaten Marjambi atau ada yang swasta? Baik, untuk ini destinasi tersebut yang saya sebutkan di atas tadi Itu hanya candi Marjambi yang dikelola oleh pemerintah Marjambi Dan seperti mungkin Jambi Paradise, Taman Aci Itu dikelola oleh swasta ya Mbak ya Dan seperti danau tangkas, agrowisata nanas Itu dikelola oleh BUMDES mereka Jadi desa dan perangkat itu mengelola destinasi tersebut Baik, jadi memang kita ketahui juga bahwa candi ini adalah salah satu wisata Di provinsi Jambi yang ditonjolkan, salah satunya berada di Kabupaten Marjambi Berapa banyak tempat wisata yang menghasilkan, salah satu candi juga Menghasilkan PAD Pak di Kabupaten Marjambi Ya, untuk yang PAD kita itu hanya di Candi Marjambi Ya, di Candi Marjambi Kalau untuk Jambi Paradise, Taman Aci kan karena dikelola oleh swasta Jadi tentunya pendapatan itu pasti maksudnya ke mereka gitu Kalau untuk yang agrowisata nanas dan danau tangkas Karena dikelola oleh BUMDES, pasti masuk ke PAD desa Jadi kita hanya di Candi Marjambi Lalu untuk peningkatan PAD-nya sendiri Pak, di Candi dari tahun ke tahun ini seperti apa Pak? Alhamdulillah Mbak, mungkin kita flashback ke, mungkin di jaman Corona dulu Jaman Corona dulu sempat ditutup ya, ditutup karena lockdown kita Nah setelah dibuka kembali, Alhamdulillah mengalami peningkatan Jadi target dulu pernah kami menargetkan PAD-nya sekitar, boleh disebutkan ya? Eh silahkan Pak Kurang lebih 800 juta dan kita realisasinya Alhamdulillah itu open Mbak Jadi sekurang lebih 1 miliar Wah, luar biasa, jadi memang ada peningkatan begitu ya Pak ya? Iya, peningkatan setelah Corona tersebut gitu Tapi berpulau aktif juga sih Mbak Ada tahun itu naik, ada juga yang turun, yang tidak bisa kami sampai target gitu Oh, baik Apakah dari PAD tersebut juga dapat memenuhi kebutuhan dan juga perbaikan di Candi Marjambi sendiri Pak? Ya, untuk mungkin seperti sarana dan prasarana ya, fasilitas Tentunya disini Candi Marjambi ini, kita punya, kita Marjambi dan satunya lagi ada BPGB disitu Atau sekarang dulu Balai Pesalian Cagar Budaya Tapi kalau sekarang sudah beralih nama menjadi BPK, Balai Pesalian Kebudaya Jadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudaya melalui BPK tadi juga ikut serta dalam rangka meningkatkan dan melestarikan Candi Marjambi Oh, baik, jadi ada andil juga ya Pak ya? Ada andil juga Baik Untuk di Candi Marjambi sendiri, seperti apa langkah serat renggis dari pemerintah Kabupaten Marjambi tentunya untuk melestarikan juga Karena jadi juga ada ikut andil dari BPK gitu Pak Namun jangan dijawab dulu Pak, kita akan jeda terlebih dahulu Pemirsa seru sekali perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu Tetaplah bersama kami di Ijang Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Ijangi Dan tentunya saya masih dengan Bapak Robi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Marjambi Pak, tadi maaf sempat belum terjawab pertanyaan karena kita jeda terlebih dahulu Yang saya tanyakan seperti apa langkah strategis dari pemerintah Kabupaten Marjambi Tentunya dalam membangun pariwisata di Kabupaten Marjambi Oke, tentunya kita dari Dinas Pariwisata itu mempunyai beberapa opsi, beberapa langkah Untuk meningkatkan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Marjambi Salah satunya mungkin lebih kepada peningkatan sumber daya manusianya ya Mbak ya Karena sektor pariwisata itu tentunya berkembang Itu atas dasar juga salah satu faktornya adalah sumber daya manusianya yang memenuhi asas-asas Untuk peningkatan sektor pariwisata Mereka juga mungkin memahami tujuh sapta persona yang harus ada di sektor pariwisata Tentunya juga peningkatan-peningkatan kapasitas diri dari pelaku-pelaku wisata Tentunya kami dari Dinas Pariwisata juga membuat langkah-langkah untuk dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia itu Melalui pelatihan-pelatihan yang kami laksanakan beberapa waktu yang lalu Baik, jadi memang salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Marjambi tentunya adalah meningkatkan dari sektor sumber daya manusianya Untuk minat sendiri dari wisatawan nih ke Candi Marjambi karena di bawah naungan pemerintah tentunya Seperti apa nih Pak sejauh ini? Sejauh ini Alhamdulillah berkaitan dengan pendapatan asli daerah kita Karena kita untuk PAD kita, pendapatan kita itu per bulan ya Mbak ya Dan Alhamdulillah per bulan kita sekarang meningkat gitu Karena mungkin, mungkin juga masyarakat juga perlu hiburan ya Mbak ya Perlu hiburan Benar Jadi tempat wisata adalah salah satu wadah untuk para wisatawan untuk apa Hiling begitu ya Pak ya Ya hiling lah gitu Gitu sih Mbak Baik, jadi memang sejauh ini dari tahun ke tahun untuk ke Candi Marjambi meningkat begitu ya Pak ya Ya Alhamdulillah Mbak Alhamdulillah Kadang di, ya meningkat ada satu bulan itu meningkat ada yang turun gitu Berperluaktif lah Oh baik Kita ketahui bahwa saat ini kan sudah mulai musim penghujan begitu ya Pak Sejauh ini pantauan dari pemerintah Marjambi seperti apa nih Pak untuk wisatawan? Untuk wisatawan Alhamdulillah masih tetap lancar gitu Mbak Karena mungkin ini ya faktor hujan juga tidak jadi masalah sih ini sebenarnya untuk kunjungan gitu Oh baik, jadi karena memang juga kita ketahui bahwa biasanya ke Candi Marjambi ini keluarga besar gitu ya Benar, benar Piknik, tujuannya gitu ya Makan-makan Benar sekali Baik, nah untuk sarana dan perasaan sendiri seperti apa nih Pak di Candi Marjambi untuk fasilitasnya? Baik, untuk sarana perasaan mungkin di dalam ya di zona intinya Itu Alhamdulillah juga sudah ya bekerja sama juga dengan BPK tadi Mereka juga sudah membuat toilet di dalam itu Ada juga musola ya Ada guest house di situ juga ada Ada beberapa fasilitas yang sudah terpenuhi lah di dalam itu untuk kenyamanan pengunjung dalam rangka berkunjung ke Candi Marjambi Baik, jadi artinya memang demi kenyamanan wisatawan memang sudah dimaksimalkan Ya sudah dimaksimalkan Mbak Baik, apakah dari pemerintah sendiri juga melibatkan masyarakat lokal Pak dalam pengembangan wisatawan? Ya, tentunya Mbak ya Karena dengan adanya destinasi wisata tentunya akan berdampak ke perekonomian masyarakat sekitar gitu Dan mereka Alhamdulillah juga melalui Pogdarwis, kelompok sadar wisata namanya Mbak Mereka juga terus berkembang di situ juga ikut mempromosikan Candi Marjambi melalui media-media sosial gitu Dan Alhamdulillah juga masyarakat di sana proaktif Mbak Proaktif dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan yang ada di Candi Marjambi Baik, apakah juga pembangunan pariwisata ini dapat diselaraskan juga dengan kearifan budaya lokal Pak? Tentunya Mbak Suatu destinasi wisata itu, itu kita memenuhi yang namanya 3A Amenitas, aksesibilitas, dan atraksi Atraksi itu diselesaikan tadi kearifan lokal Jadi mereka punya kearifan lokal yang bisa mereka tonjolkan di situ sebagai atraksi yang ada di Candi Marjambi Salah satunya juga seperti ada tarian tradisional, ada tarian topeng di sana, tarian topeng labu, dan banyak sekali Mbak Karena mereka juga membuat kegiatan-kegiatan ketika misalnya ada momen-momen seperti libur sekolah ataupun libur lebaran Jadi mereka bergerak bersama-sama, swadaya masyarakat di situ untuk memperkenalkan kearifan lokal yang ada di Candi Marjambi Luar biasa sekali, jadi memang artinya ada momen-momen tertentu juga sering mengadakan event juga tentunya untuk menarik wisatawan Benar, baik Luar biasa, seru sekali perbincangan kita namun kita akan jeda terlebih dahulu Pemirsa tetaplah bersama kami di Injambi Pemirsa terima kasih Anda masih bersama di Injambi Dan tentunya masih sesuai dengan tema kita kali ini adalah upaya dari pemerintah Kabupaten Marjambi Dalam meningkatkan atau membangun pariwisata di Kabupaten Marjambi Dan Pak Robi, di segmen ini saya mau tanya nih Seperti apa tantangan dari pemerintah Kabupaten Marjambi dalam mengelola pariwisata Pak? Baik, untuk tantangan ya Mbak ya Pertama itu mungkin semakin perkembangan zaman sekarang Untuk destinasi wisata itu merupakan tujuan para masyarakat untuk ya seperti kata Mbak tadi healing lah Jadi untuk tantangan karena semakin zaman, semakin hari Ini destinasi wisata itu semakin berkembang ya, berkembang dan banyak sekali Tentunya itu juga menjadi tantangan bagi kami Bagaimana caranya untuk destinasi unggulan kami seperti Candi Marjambi Itu tetap menjadi tujuan utama bagi masyarakat untuk berkunjung gitu Dan mudah-mudahan Candi Marjambi tetap menjadi primadona lah Untuk wisatawan berkunjung ke Candi Marjambi Tetap menjadi tujuan utama keluarga untuk healing, teknik begitu ya Pak ya Baik, dari pemerintah Kabupaten Marjambi sendiri Pak, apa yang menjadi fokus saat ini dan juga ke depannya? Itu menjadi fokus kami sekarang dari Dinas Pariwisata Marjambi Itu lebih ke promosi ya Mbak ya Promosi yang kami laksanakan dalam rangka mempromosikan destinasi yang ada di Marjambi Supaya masyarakat Jambi dan masyarakat luar itu bisa berkunjung ke wilayah kita Marjambi Itu dalam bentuk kami melaksanakan kegiatan seperti melaksanakan event-event Event-event seperti kemarin sudah kami laksanakan itu event pesifat Candi Marjambi Yang sudah ke-19 kali kami laksanakan Alhamdulillah juga event ini merupakan event yang sudah masuk kalender of event di kementerian Alhamdulillah kita sudah masuk di situ Dan mudah-mudahan ini adalah wadah untuk kami Dinas Pariwisata Menjadikan wadah ini sebagai promosi wisata yang ada di Marjambi Dan ada beberapa juga yang kami laksanakan seperti pemilihan duta wisata atau bujang gadis Bujang gadis Marjambi yang dimana duta-duta ini mereka menjadi delegasi wisata Marjambi Untuk ikut berperan aktif dalam melaksanakan mempromosikan wisata-wisata yang ada di Marjambi Jadi mereka membantu kita untuk mempromosikan itu Itu sih apa namanya untuk fokus kita sekarang ini Terakhir Pak, closing statement Apa harapan dan juga apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah? Baik, harapan kami dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Marjambi Harapannya bagi Bapak Ibu dan semuanya Kalau penat di rumah silakan berkunjung ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Marjambi Karena pertama dari segi letaknya, lagi posisinya itu tidak terlalu dari Kota Marjambi Dan tentunya wisata-wisata yang ada di Kabupaten Marjambi Tidak kalah dengan wisata-wisata yang ada di Kota Marjambi Mari Bapak Ibu sekalian berkunjung ke Candi Marjambi Dan tempat destinasi wisata yang ada di Kabupaten Marjambi Terima kasih Baik Pembeso, tidak terasa sudah satu jam Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Robi Irwanda SEMSI Selaku Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemudaan dan Olahraga Kabupaten Marjambi Mudah-mudahan tentunya harapan kita bersama juga Untuk pariwisata di Marjambi semakin baik Dan juga semakin maju ke depannya Dan tentunya harapan kita bersama juga ya Pak ya Wisatawan juga dapat semakin sering berkunjung Ke pariwisata di Kabupaten Marjambi Mudah-mudahan kita juga bisa ketemu lagi nih Pak untuk membahas tema yang berbeda Terima kasih kami ucapkan Sama-sama Mbak Yoke Baik, dan pemirsa tidak terasa sudah satu jam kami bersama Anda Jangan lupa selalu saksikan Injambi setiap hari Senin Jam 8 malam hanya di Jek TV Inspirasi Kita Akhir kata saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh or an chanku Sub indo by broth3rmax